Kisah di awali pada tahun 1900-an dimana orang-orang penting tengah berdiskusi tentang sekelompok mafia yang paling berbahaya di sana, namun mereka malah pergi ke tempat tukang sepatu untuk meminta sebuah pertolongan. Si tukang sepatu pun akhirnya membantu mereka dengan memperbaiki sebuah sepatu yang mereka berikan kepadanya, dan di tengah pengerjaannya itu anak dari tukang sepatu menghampirinya seraya bertanya tentang sebuah mesin yang tengah ia gunakan serta asal-muasal dari mesin tersebut. Sang ayah menjawab bahwa mesin itu bernama mesin jahit sepatu yang kakeknya dapatkan dari seorang malaikat, jadi pada zaman dahulu ketika musim dingin tengah menerpa, kakeknya menampung seorang gelandangan yang tidak diterima oleh orang lain, namun di pagi harinya, gelandangan itu sudah sirna dan menganugerahkan sebuah mesin jahit untuk kakeknya. Singkat cerita, puluhan tahun kemudian kisah akan berfokus pada seorang tukang sepatu bernama Max, ini parasnya, yang mana dengan keahlian mereparasi sepatu yang luar biasa, dia pun dapat memperbaiki sepatu apapun dengan segala kondisi, hingga kembali menjadi sempurna seperti sedia kala. Dan inilah, The Cobbler. Ketika istirahat bekerja, Max tak sengaja melihat sebuah pasangan yang cukup membuatnya merasa iri, dimana dia belum merasakan cinta meski usianya sudah tergolong sangat dewasa, seorang tukang barbershop yang bernama Jimmy pun menunjukkan rasa ibanya ketika melihat Max tengah dirundung kegusaran. Di hari itu juga, Max didatang oleh seorang aktifis bernama Carmen, ini parasnya, yang meminta bantuan kepada Max untuk menadatangani sebuah petisi tentang penolakan pembangunan real estate di tempat mereka, sehingga warga sipil dan UMKM tidak perlu hengkang dari padumukan preska yang saat ini setelah dikerjakan itu. Sebagai anak yang baik, dia pun langsung pulang ke rumah setelah semua pekerjaannya selesai, dimana di rumah dia langsung disambut oleh sang ibu yang tengah menerita sebuah penyakit sebagaimana orang tua pada umumnya. Meski begitu, Max selalu menyayangi sang ibu dan tidak pernah melepaskan tanggung jawab sebagai seorang anak, bahkan dia rela tidak memiliki pasangan demi menjaga ibunya sendiri. Suatu hari Max kedatangan seorang negro bernama Leon yang ingin memperbaiki sepatunya, dengan wajah yang garang dia meminta Max menyelesaikan sepatunya malam ini juga, yang akhirnya mau tak mau, dia harus mengerjakan sepatu tersebut tepat sebelum Leon mengambilnya. CS6 Ketika tengah dikejar waktu, tiba-tiba mesinnya rusak sehingga dia terpaksa harus menggunakan mesin peninggalan sang ayah untuk memperbaiki sepatu tersebut. Untungnya, mesin tua itu sangat bisa diandalkan sehingga bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Malam harinya Leon tak kunjung datang, sehingga Max menggunakan kesempatan itu untuk mencoba sepatu mahal milik Leon dan tiba-tiba... Ya, wajah, tubuh, warna kulit, gaya rambut, dan semua aspek yang ada di dalam dirinya langsung berubah seperti Leon ketika dia iseng mencoba sepatu miliknya. Masih tak percaya dengan hal itu, Max lantas mengambil salah satu sepatu yang pas dengan kakinya, namun anehnya kali ini dia tidak berubah sedikit pun seperti halnya ketika dia menggunakan sepatu Leon. Namun tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Max tersadar bahwa keajaiban bukan datang dari sepatu, melainkan mesin jadul yang dia gunakan untuk memperbaiki sepatu tersebut. Malam itu juga Max langsung memperbaiki hampir semua sepatu di tokonya yang dilanjutkan dengan mencobanya satu persatu, hingga keesokan harinya dia ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar berubah dengan mengganggu Jimmy menggunakan karakter milik orang lain, dan hal tersebut benar-benar berhasil. Setelah mengetahui itu semua, kini Max mulai memfilter kumpulan sepatu tersebut untuk menyesuaikan dengan ukuran kakinya, dan kini dia juga mulai nakal dengan mencoba makan gratis di setiap restoran mahal dengan berganti kostum agar bisa makan gratis. Esoknya, dia juga berubah menjadi beberapa orang untuk menikmati sebuah masa muda, serta mencoba membegal salah satu sepatu dari orang kaya. Ketika pulang ke rumah, sang ibu berkata bahwa dia sangat merindukan sang ayah, dan dia ingin untuk makan malam romantis berdua bersamanya. Mendengar hal itu, Max langsung terenyuh, mengingat bahwa sang ayah sudah lama meninggalkan mereka tanpa alasan, dan kini mereka tidak tahu di mana sang ayah berada, dan lantas, dia pun langsung pergi ke kamar ayahnya untuk melihat sepatu serta pakaian yang masih tersimpan rapi di dalam lemari. Di tempat kerja, Max kedatangan pacar temannya yang menitipkan sebuah sepatu untuk dia perbaiki sesegera mungkin, yang mana di malam harinya Max langsung berganti menjadi temannya untuk mencoba bagaimana rasanya menjadi orang yang sangat populer. Meski awalnya berjalan lancar, namun siapa sangka ketampanan belumlah cukup untuk mendapatkan seorang wanita, karena pada dasarnya, kekayaannya lah yang menjadikan mereka mencintai dan menyayangi sebesar jumlah harta yang dia miliki. Dengan hati yang gusar, lantas Max segera pergi ke tempat pacarnya untuk sekedar melihat kecantikan teman sang pacar, namun ketika wanita itu hendak meminta sesuatu, Max yang menyadari hal itu pun bukanlah sesuatu yang benar, lantas dia pun segera pergi untuk menemui ibunya. Esok paginya, Max tidak sengaja bertemu dengan Carmen ketika dia sedang membeli acar. Di sana Carmen meminta tolong kepada Max untuk menyampaikan sebuah pesan pada ayahnya, agar dia mau menadatangani petisi demi menyelamatkan tempat tinggal mereka. Di sana dia hanya bisa mengatakan bahwa sang ayah telah pergi jauh dan tak tahu kapan akan kembali. Mendengar hal itu, Carmen pun meminta maaf dan meminta agar Max datang ke kantornya. Hari itu juga Max langsung menyelesaikan pekerjaan untuk memperbaiki sepatu ayahnya. Dia pun segera pulang ke rumah untuk menyiapkan makan malam romantis untuk sang ibu. Meski tanpa ibunya sadari bahwa dia tengah makan malam romantis bersama anaknya sendiri, akhirnya ibu ndak pun menjalani malam yang sangat indah bersama suami sekaligus anaknya sendiri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika dia hendak membangunkan ibunya, dia tersadar bahwa sang ibu kini telah pergi untuk selamanya. Jimmy yang melihat Max tengah berduka mencoba untuk menenangkannya, namun karena Max masih belum stabil, maka dia pun memilih untuk menghindari keramaian. Suatu hari Leon datang ke toko untuk mengambil kembali sepatunya, namun karena Leon begitu mengesalkan serta ditambah dengan penghinaan terhadap sang ibu, dia pun meminta Leon untuk mengembalikan tiketnya. Mendengar hal itu, lantas Leon langsung mengamuk dan meminta agar Max memberikan sepatunya esok hari. Beberapa saat setelah Leon pergi, Max lantas membenahi beberapa sepatu dan mengikuti Leon ke berbagai tempat dengan menggunakan beberapa wajah yang berbeda, sampai pada akhirnya dia berhasil menemukan tempat di mana Leon tinggal. Esok harinya lantas dia pergi ke rumah Leon untuk mencuri jam mewah miliknya, namun siapa sangka di sana dia disambut oleh pacar Leon yang hendak melirikan diri darinya, namun Max yang tidak peduli memilih untuk tetap fokus pada niatan pertama, yaitu mencuri jam tangan mewah milik Leon. Bukannya jam yang dia temukan, melainkan sekotak senjata api yang teramat sangat berbahaya, namun karena dia masih ragu dengan keasliannya, dia pun mencoba salah satu alat dan berhasil menyetrum dirinya sendiri sampai pingsan. Ketika bangun dan hendak kabur, tiba-tiba... Untungnya Leon berhasil ditumbangkan dengan menggunakan alat setrum miliknya sendiri, dan ketika tersadar, Leon sudah berada di posisi terikat, serta Max yang sudah berganti wujud menjadi sosok anak kecil. Di sana Max meminta lokasi jam tangan milik Leon karena dia ingin merampoknya, namun karena Leon masih keras kepala, Max akhirnya berganti kelamin sehingga Leon langsung luluh dan memberitahu lokasi jam kesayangannya. Ketika hendak pergi, tiba-tiba anak buah Leon berdatangan untuk menjemput bosnya karena ada sebuah janji yang harus ditepati sekaligus uang cash 50 ribu dolar yang akan diambil dari seseorang. Karena tergiur, dia akhirnya berubah menjadi Leon dan bergegas pergi bersama anak buahnya. Di tengah jalan, anak buah Leon mengajaknya untuk pergi ke markas terlebih dahulu karena ternyata mereka tengah menyiksa seorang bos mafia yang telah menipu Leon. Di sana, Max yang tidak tahu apa-apa mulai panik, serta mentalnya mulai terganggu karena tidak biasa melihat adegan yang sangat membagongkan. Ketika hatinya kembali tenang, dia pun menyurang buahnya untuk melepaskan mafia itu begitu saja dan memilih untuk memaafkan semua dosanya. Meskipun anak buah Leon tidak mengerti dengan keputusan bosnya, tapi mereka mau tidak mau harus menaati perintah tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah rumah megah milik seorang wanita bernama Ellen. Ini pamatuknya, yang ternyata Leon diminta Ellen untuk menyingkirkan semua penduduk kota yang ditinggali oleh Max karena pada dasarnya, Ellen lah dalang dibalik dari rencana pembangunan Lane Estate sekaligus musuh alami dari Carmen. Ketika uangnya telah didapatkan dan Max sudah pulang ke tempat Leon, tiba-tiba... Ya, Max berhasil membunuh Leon dengan menancapkan sebuah sepatu hak tinggi yang dimiliki oleh pelanggannya. Merasa menyesal atas kesalahan itu, dia pun melaporkan dirinya sendiri atas kasus pembunuhan. Namun sesampainya di TKP, semua barang bukti yang dia ceritakan kepada polisi ternyata sudah tidak ada lagi, bahkan noda darahnya sekalipun kini sudah tidak ada. Sesampainya di toko, Max langsung dikagetkan dengan semua uang serta jam tangan milik Leon yang sudah berada di sana karena terlalu bingung dia pun memilih untuk mengantarkan uang itu kembali, namun langsung dicegat oleh Jimmy dan meminta agar dinyatia terlibat oleh orang yang salah seperti ayahnya dulu, karena pada kenyataannya, sang ayah pergi setelah berurusan dengan orang yang salah dan dia memilih untuk pergi agar istri dan anaknya tidak berada dalam bahaya. Tidak mau mendengarkan Jimmy, dia pun segera pergi menemui Ellen untuk mengembalikan uang yang telah diberikannya kepada Leon, mengetahui ada yang salah, Ellen pun meminta anak buahnya untuk membunuh Max. Di tengah jalan, Max kembali berubah bentuk dan merubah dirinya menjadi zombie, lantas hal tersebut langsung membuat dua orang yang membunuhnya ketakutan dan mereka pun harus mengalami kecelakaan. Esok, harinya Max segera menutup mesin jahit peninggalan sang ayah serta meminta maaf kepada Jimmy karena telah berlaku kasar. Yang mana ketika sedang melamun, Jimmy teringat perkataan Ellen yang hendak membumi-hanguskan kota jika para penduduk tidak segera pergi dari sana, yang mana dia lantas segera pergi menemui Carmen untuk menjelaskan situasinya. Meski awalnya Carmen tidak mempercayai Max, namun karena dia terlihat sangat bersungguh-sungguh, akhirnya Carmen pun mendengarkan dan langsung mengajaknya pergi menemui sang kakek tua bernama Solomon. Di sana Max meminta agar mereka melakukan semua yang direncanakan oleh dirinya dan tanpa adanya penolakan, mereka pun setuju untuk melakukan semua yang dikatakan oleh Max. Esoknya Max mengajirim menjadi Solomon untuk bertemu dengan Ellen, di mana Solomon akini bersedia menjual rumahnya dengan syarat uang tunai sebanyak 100 ribu dolar serta satu tiket bus menuju Chicago. Namun sebelum mereka sepakat, Ellen meminta agar Solomon diantar oleh salah satu anak buahnya untuk memastikan bahwa Solomon selamat sampai tujuan. Malam harinya ketika dua anak buah Ellen hendak menjemput Solomon, di sana mereka dipinta untuk melepaskan sepatu mereka berdua dan ya, sepatu mereka langsung hilang setelah mereka keluar dari rumah Solomon. Dengan cepat, Max langsung mereparasi sepatu mereka berdua dan mulai melakukan rencana yang dia buat dengan sangat matang dan dengan kecerdasan serta keajaiban yang dibilikinya, dia pun berhasil mengalahkan mereka berdua tanpa harus melakukan kekerasan. Esok harinya, Max yang menyamar langsung menyumbungi Ellen untuk bertemu di tempat Solomon yang mana sesampainya di sana, Ellen langsung dikagetan dengan keluarnya Carmen dari rumah Solomon yang mengatakan bahwa Solomon belum pergi dari sana. Dipenuhi emosi, Ellen pun lantas menemui Solomon dan meminta kejelasan darinya yang telah mengkhianati kesepakatannya. Di sana, Ellen juga mengancam bahwa dia akan membunuh Solomon serta anaknya yang tengah berada di Chicago. Namun yang tidak Ellen sadari adalah bahwa percakapan mereka tengah direkam oleh pihak media untuk disiarkan langsung di televisi. Malam harinya, Max berubah menjadi Leon untuk memberikan seluruh kekayaan miliknya kepada pacar Leon serta meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya namun ketika pulang dia langsung diciduk oleh musuh Leon yang berniat untuk membunuhnya dan ketika tersadar dia sudah berada di barbershop milik Jimmy dan ternyata Jimmy adalah ayahnya Max yang sudah lama menyamar karena suatu alasan yang sangat membahayakan dan setelah sosonoan selesai ayahnya pun mengajak Max untuk melihat warisan yang kini sudah menjadi haknya. Melihat ratusan bahkan ribuan sepatu yang berada di lantai bawah cukup membuat Max kagum namun siapa sangka yang paling membuat Max terkejut adalah ternyata Max merupakan seorang anak orang yang cukup kaya raya. Tamat ending yang cukup mengkoblarkan.